Wacana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai salah satu kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru sangat potensial menjadi tangga baru sekaligus ujian yang bisa mengantarkan Ahok sebagai capres di 2024. Meskipun begitu tangga menuju ke arah itu harus dilewati dengan berbagai ujian publik yang resisten kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait perpindahan Ibu Kota Baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Wacana ini sudah menjadi perpincangan publik. Memang rencana Presiden Jokowi akan membangun Ibu Kota Baru di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur. Nah teman-teman terkait perpindahan Ibu Kota Baru itu kemarin kita juga sudah bahas bahwa pemerintah akan mentuk badan otorita yang akan menangani proses perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Baru. Dan nama-nama itu kemarin salah satunya adalah Basuki Cahayapurnama salah satu kandidat kuat yang akan memimpin badan otorita baru tersebut. Namun kemarin Jokowi juga mengungkapkan bahwa selain Ahok sebenarnya ada juga kandidat lain yang menjadi calon pemimpin Ibu Kota Baru. Pertama adalah Bambang Brojonegoro. Beliau adalah Menteri Riset dan Teknologi yang sekarang memang lagi menjabat di pemerintahan Jokowi. Kemudian yang kedua adalah Basuki Cahayapurnama sendiri atau Ahok. Ini mantan Gubernur DKI Jakarta dan sebagai komisaris utama di Pertamina. Jabatan yang cukup bergensi bagi seorang Basuki Cahayapurnama. Kemudian berikutnya adalah Aswar Anas. Beliau adalah Bupati Banyuwangi. Ini juga sebagai calon kandidat kuat untuk memimpin badan otorita di Ibu Kota Baru. Dan yang terakhir adalah Direktur Utama Wijayakarya Tumyana. Ini adalah salah satu juga kandidat kuat yang akan memimpin badan otorita baru di Kalimantan Timur. Tetapi empat calon ini teman-teman masih digodok oleh pemerintah. Dan dalam pekan depan ini katanya Jokowi akan meneretangani kepres terkait siapa yang akan memimpin badan otorita baru itu. Apakah Basuki Cahayapurnama atau Brojonegoro atau Aswar Anas atau Tumyana yang akan memimpin. Semua tergantung kepada keputusan dari Presiden Jokowi. Karena ini memang kewenangan dari Presiden Jokowi siapa yang dikendaki. Kemudian siapa yang dianggap punya kemampuan. Siapa yang dianggap bisa menyelesaikan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Baru. Itulah yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Nah itu teman-teman terkait rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk badan otorita dan akan menentukan siapa calon yang akan memimpin itu. Nah teman-teman terkait dengan badan otorita Ibu Kota Baru nanti siapa yang akan menjabat. Ini ada judul yang cukup menarik dari Republikan teman-teman. Kita lihat di sini LSI sebut Ahok disiapkan untuk Capres di 2024. Ini analisa dari lembaga survei Indonesia Deni J.A. Ini men-survei bahwa Ahok salah satu kandidat kuat untuk menjadi Capres di 2024. Kita lihat beritanya teman-teman dari Deni J.A. Wacana penunjukan mantan Gubernur DKI Basuki Caya Purnama alias Ahok sebagai salah satu kandidat kepala otorita Ibu Kota Baru sangat potensial menjadi tangga sekaligus ujian yang bisa mengantarnya sebagai Capres di 2024. Meskipun tangga menuju ke arah itu harus dilewati dengan berbagai ujian publik yang resisten kepadanya. Nah itu teman-teman terkait wacana yang disampaikan oleh LSI terkait perspektif masa depan Basuki Caya Purnama yang sangat potensial untuk menjadi Capres di 2024 ketika Ahok nanti bisa menjadi kepala atau pimpinan badan otorita tentang proses perpindahan Ibu Kota dan proses pembangunan di Kalimantan Timur. Kemudian teman-teman kita bacakan lagi. Demikian disampaikan peneliti senior lembaga survei Indonesia LSI Deni J.A. Toto Izul Fatah, kalau kita lihat arah anginnya Ahok memang sedang dirancang untuk repon ke kancah politik nasional dan bukan mustahil pada saatnya dia maju sebagai Capres di 2024 setelah lolos mengimpin Ibu Kota Baru kata Toto dalam pernyataan pesnya pada hari selasa 3 Maret 2020. Ini teman-teman peluang yang mungkin didapat oleh Basuki Caya Purnama ketika nanti beliau memimpin sebuah badan otorita. Ini kalau ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Ahok menjadi pimpinan badan otorita di Kalimantan Timur. Yang kalau lihat teman-teman bahwa ini saatnya kalau Ahok memang benar-benar ditunjuk nanti bisa mungkin ini Ahok menjadi calon presiden di 2024 dan Ahok akan terribun kembali ke kancah politik. Dan kita lihat teman-teman bahwa saat ini Ahok memang menjadi komisaris utama di Pertamina. Dan ini merupakan bagian dari testing of water, resistensi Ahok di Pertamina. Apakah ada penolakan yang cukup signifikan atau tidak? Dan kemarin memang ada penolakan dari teman-teman dari 212. Kemarin ada orasi bahwa menolak Ahok mengimpin di Pertamina. Ini penolakan. Tetapi penolakan itu tidak sampai membesar. Ini adalah bagian dari testing of water. Ini kata Denny J.A. Jadi ini tes pertama Ahok. Apakah resistensinya cukup tinggi di Pertamina? Ternyata menurut Denny J.A. bahwa ini sebagai ujian pertama dan mungkin Ahok bisa lulus di Pertamina. Dan kalau nanti ditunjuk menjadi badan otorita di Kalimantan Timur, berarti Ahok belum selesai menjabat sebagai komisaris utama, sudah diangkat, sudah ditunjuk menjadi kepala badan otorita. Jadi belum ada satu tahun lah. Belum ada satu tahun, Ahok bisa mungkin ini menjadi kepala badan otorita. Dan kalau sudah menjabat badan otorita dan Ahok ini sukses melakukan proses pemindahan ibu kota dan pembangunan, maka orang akan mencatat bahwa Ahok punya prestasi di badan otorita itu. Dan inilah saatnya Ahok bisa mungkin menjadi capres di 2024. Ini kita tidak bisa pungkiri, karena politik memang selalu berkembang, dinamikanya selalu berkembang, dan Ahok punya peluang untuk itu, teman-teman. Kalau ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi kepala badan otorita di Kalimantan Timur. Nah teman-teman, kalau kita baca berita di Rabu Belika, ini pernyataan dari Dini J.A. Kalau Ahok mulus dan ibu kota baru berhasil dibangun, saatnya nanti akan muncul berbagai pujian sekaligus dukungan terhadap Ahok untuk naik ke tangga berikutnya, yaitu capres di 2024. Meski demikian, teman-teman, Toto mengaku tidak yakin skenario itu berjalan mulus. Mengingat, ada situasi dan kondisi abnormal yang sedang mendera bangsa Indonesia. Mulai dari kondisi perekonomian nasional yang sedang lesu, kerakuan investor terhadap penegakan hukum, sampai ke isu ancaman wabah virus corona yang sudah memakan korban. Ini, teman-teman, pernyataan dari Toto, selaku peneliti dari LSI Dini J.A. Bahwa, kalau Ahok nanti berhasil memimpin badan otorita, ini adalah tangga baru. Tangga pertama adalah di Pertamina. Jadi, resistensi di Pertamina telah lulus, telah lolos, kemudian masuk di badan otorita. Ini adalah tangga baru di badan otorita. Kalau tangga baru ini lolos juga, atau lulus juga, maka beliau bisa jadi, menjadi capres di 2024. Tetapi, Toto juga tidak yakin, karena kondisi ekonomi, kondisi politik, dan berbagai macam persoalan pemerintah ini sedang dihadapi. Termasuk, terkait corona. Ini menjadi isu global. Dan juga berpengaruh di Indonesia. Ini, Toto tidak yakin itu semua. Tetapi, gambaran ini sudah jelas, bahwa jika Ahok menjadi kepala badan otorita, bisa mungkin Ahok menjadi capres di 2024. Dan mungkin juga akan rebound, rematch kembali antara Ahok versus Anies Baswedan. Jika Anies diusung, menjadi capres di 2024. Tetapi, lagi-lagi, teman-teman, nomen politik ini selalu berubah dan dinamis. Bahkan, kemarin ada hasil survei indobarometer menempatkan Pak Prabowo Subianto sebagai menteri terbaik dan sebagai calon presiden terkuat di 2024. Apakah mungkin nanti Ahok ini akan bersaing dengan Prabowo Subianto atau Ahok bersaing dengan Anies Baswedan? Atau seperti apa? Ini konstelasi kan masih berjalan. Dan 2024 masih jauh. Tetapi, wacana saat ini yang sedang berkembang bahwa calon potensial untuk menjadi capres di 2024 ada Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan wacananya adalah Basugi Cahyapurnama. Semua tergantung politik ke depan, teman-teman, kalau kita melihat di 2024. Nah, teman-teman, kita kembali kepada perpindahan Ibu Kota Baru yang rencananya akan dibangun di Kalimantan Tibur, Penajam Pasir Putara. Nah, ini ada satu pernyataan dari Presiden Jokowi terkait pendanaan Ibu Kota Baru, teman-teman. Jadi, ini penting apakah pendanaan itu 100% dari AWPN atau berapa persen dari AWPN. Kita lihat, teman-teman, pernyataan dari Pak Jokowi. Kemudian, juga, ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk Ibu Kota Baru adalah kurang lebih 466T. Nantinya, 19% itu akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal dari sekema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN. Nah, itulah, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait pendanaan Ibu Kota Baru. Ternyata, sebagian dari APBN, sebagian dari BUMN, sebagian dari swasta. Ini biaya yang akan terserap dan dianggarkan di Ibu Kota Baru, Penajam Pasar Utara. Nah, itulah, teman-teman, terkait perpindahan Ibu Kota Baru dan pemerintah akan membentuk badan otorita. Yang menjadi pertanyaan publik adalah siapakah yang akan memimpin badan otorita itu? Apakah Pak Ahok, kemudian Bambang Brojonegoro, Azwara Anas, atau Tumiyana? Semua tergantung kepada keputusan dari Presiden Jokowi yang akan diumumkan pada minggu depan. Itulah, teman-teman, yang kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah Ahok nanti bisa mungkin menjadi kepala badan otorita dan bisa jadi menjadi capres di 2024? akan rematch dengan Pak Prabowo atau Anis Baswedan. Itulah, teman-teman, pembahasan kita pada hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.